Halo 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 adik adik in package ketemu lagi dengan Kak Siska nih di minggu ini Semuanya apa kabar? Bersuka cita? Pasti dong seperti Kak Siska hari ini Kak Siska sangat bersuka cita ketemu lagi dengan adik adik in package di rumah Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya Lipat tangannya tutup mata kita berdoa Bapak yang baik terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada habis-habisnya Dan kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dan mengasihi kami senantiasa Bapak sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan Biar Bapak yang memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Haleluya Amin Nah sebelum kita melanjutkan ibadah kita Kakak mau tanya nih adik adik masih inget gak ayat hafalan di minggu lalu Siapa yang ingat yuk angkat tangan Kita mau baca sama-sama ya Terambil dari Galatia 5 ayat 16 Galatia 5 ayat 16 yang berbunyi Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sekali lagi ya Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Amin Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku uji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku berjalan cari jiwa Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku terjabat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Halo adik-adikimpek kids Yeay Hari ini kita mau mendengarkan cerita yang seru nih Dari KL nih Tapi sebelumnya aku mau tanya adik-adik nih Adik-adik adik-adik yang tau gak? Apa ini? Gambar apa ya? Aku hitung sampai tiga Kita sebutin sama-sama ya Satu, dua, tiga Peh langi Benar sekali Benar sekali Nah adik-adik kita mau sebutin satu-satu warnanya yuk Coba Ini warna apa ya? Warna merah Dalam bahasa Inggris Disebut red Benar sekali Yang kedua Warna apa? Warna jingga Benar sekali Apa warna jingga dalam bahasa Inggris? Orange Kita mau sebutin yang lain yuk Kuning Yellow Hijau Green Biru muda Light blue Biru tua Dark blue Dan Warna yang terakhir ada Purple Nah tadi aku bicaranya pakai dua bahasa Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Adik-adik di rumah ada yang bisa bahasa yang lain? Mungkin bahasa Jepang atau bahasa Mandarin? Wah luar biasa adik-adik kita punya banyak bahasa Nah lihat nih pelanginya Karena warnanya berbeda-beda jadinya bagus atau gak bagus? Mungkin kita harus lihat gambar perbandingannya ya Nih adik-adik harus lihat Gimana kalau pelanginya cuma dua warna? Atau bahkan satu warna Bagus gak kelihatannya? Enggak Tidak bagus Tapi karena warnanya berbeda-beda menjadi indah Pelanginya jadi indah Jadi keren Begitu juga dengan kita Kita yang berbeda-beda Kita berbeda warna kulit Kita berbeda jenis rambut Berbeda papa dan mama Berbeda nama Tapi kita satu Kita adalah anak-anak Tuhan Dan dengan berbeda kita menjadi indah Dan kita mau menghargai perbedaan Adik-adik udah siap mendengarkan ceritanya? Duduk yang rapi Yuk kita dengarkan ceritanya Selamat pagi adik-adik semuanya Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu hari ini? Bagus sekali Nah cerita kita di minggu hari ini yaitu tentang Menara Babel Bagi adik-adik yang sudah pernah mendengarkan cerita Menara Babel sebelumnya Kita mau ulangi bersama-sama ya Ketika peristiwa Airbah dan Nuh sudah selesai Jumlah manusia bertambah banyak di bumi Pada waktu itu Semua orang yang ada di bumi Hanya berbicara dengan satu bahasa saja adik-adik Mereka tidak perlu belajar bahasa asing Untuk bisa mengerti bahasa teman mereka Jadi suatu hari Semua orang berbicara dan mempunyai ide Bahwa mereka ingin membangun sebuah menara yang sangat tinggi Hingga sampai ke langit adik-adik Lalu mereka pun mulai membangun menara itu Batu demi batu Mereka tumpukan Sehingga sebuah menara yang tinggi hampir selesai Mereka merasa ketika mereka bisa membangun sebuah menara yang tinggi yang megah Mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat Mereka sombong dan merasa bahwa mereka bisa melakukan apapun Tetapi adik-adik Allah tidak senang dengan perbuatan mereka Allah melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah Mereka mencoba hidup tanpa Allah dan melupakan Allah Lalu kemudian keesokan harinya Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh adik-adik Mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda Semua orang saat itu berbicara dengan bahasa yang berbeda Sehingga mereka tidak bisa mengerti bahasa satu sama lain Nah akibatnya mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka Untuk membangun menara tinggi tersebut adik-adik Akhirnya semuanya menjadi sangat kacau Mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan dan membuat benara yang tinggi sampai ke langit Sampai pada akhirnya mereka pun harus berhenti untuk membangun menara tersebut Setelah itu orang-orang pun berpencar di seluruh dunia Dan sehingga pada saat ini sampai hari ini kita memiliki bahasa yang berbeda-beda adik-adik Nah adik-adik kita semua berbeda tinggi Warna kulit, jenis rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal Hmm kira-kira apalagi ya adik-adik Warna kulit benar Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih Dan orang tua kita tentu saja juga berbeda-beda Kita juga punya nama yang berbeda-beda Tetapi walaupun kita berbeda-beda Tuhan tetap sayang pada kita Kita semua adalah anak-anak Tuhan Dan kita satu di dalam Tuhan Coba disini siapa yang disayang sama Tuhan Kak Eldi juga disayang sama Tuhan dong Nah adik-adik meskipun kita tidak sama satu sama lain Tetapi Tuhan Yesus tetap menyayangi kita Dan kita harus menyayangi teman-teman kita juga Seperti pelangi yang berbeda-beda tetapi tetap indah Walaupun berbeda kita harus bekerja sama untuk hal yang baik Hidup rukun dengan teman dan saling berbagi Nah sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini ya adik-adik Ayat hafalan kita di minggu hari ini diambil dari kisah para rasul 5 ayat 29 Yang berbunyi Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Dan yang terakhir kita mau baca kalimat komitmen kita bersama-sama ya Aku impact kids Aku adalah anak yang menghargai perbedaan Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini Kami diingatkan kembali bahwa kami harus selalu bekerja sama Harus selalu menghargai perbedaan Meskipun kami dan teman kami itu tidak sama Tetapi Tuhan mau bahwa kami harus selalu satu di dalam Tuhan Bantu kami Tuhan Yesus untuk boleh selalu mengingat firman Tuhan Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Setelah ini kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali Biar Tuhan yang pimpin agar semuanya boleh berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Manusia dicipta untuk hidup bersama Berbagi, mengasihi, satu dengan lainnya Sendiri mungkin bisa, tapi takkan lama Butuh hadir sesama, untuk maju bersama Bersama-sama, ayo kita bersama Bersama-sama, tak ada yang tak bisa Sendiri mungkin bisa, tapi takkan lama Butuh hadir sesama, untuk maju bersama Bersama-sama, ayo kita bersama Bersama-sama, tak ada yang tak bisa Bersama-sama, ayo kita bersama Bersama-sama, tak ada yang tak bisa Wah adik-adik tidak serasa nih Kita sudah sampai di penghujung Ibadah kita di minggu ini Semuanya gimana nih ibadah hari ini Semua terberkati Semuanya bersuka cita Pasti dong Nih adik-adik kalau sudah selesai Ngerjain craftnya yang tadi Adik-adik boleh mengirimkannya Di nomor call center Impact Kids di bawah ini Dan juga jangan lupa untuk Bergabung kembali di Ibadah Impact Kids Online Di minggu depan untuk mendengarkan Firman Tuhan dan juga Kita mau melakukan aktivitas seru lainnya Sampai jumpa minggu depan adik-adik Bye bye